Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel Channel yang ngebahas kisah-kisah seputar TNI dan Polri Pada video kali ini, kami mau ngebahas kisah pertempuran jarak dekat Rombongan Pangdam Hasanuddin, Kolonel M. Yusuf Di tahun 1964, pecah pemberontakan Kaharmu Zakar di Sulawesi Salah satu pengikut Kaharmu adalah Andi Sele Di tengah jalan, Andi Sele menerima tawaran pemerintah Indonesia menjadi anggota TNI Ia diberi pangkat mayor Andi Sele dipercaya memimpin Batalion 719 Kepercayaan yang diberikan ini disalahgunakan oleh Andi Sele Untuk menguasai bisnis demi kepentingan pribadinya Andi Sele menjadi penguasa perang atau warlord Pasukannya sering berbuat onar sehingga meresahkan kalangan sipil Perbuatan Andi Sele dan pasukannya ini Membuat Pangdam Hasanuddin, Kolonel M. Yusuf mengambil tindakan Yusuf mendatangi pos komando Batalion 330 Kujang 1 di Spisisi Siliwangi di N Rekang Kehadiran Batalion 330 Kujang 1 di Sulawesi Selatan Dalam rangka menumpas pemberontakan Kahar Muzakar Di hadapan pasukan Batalion 330 Yusuf mengutarakan maksud kedatangannya Besok aku akan mengadakan pertemuan dengan Andi Sele Agar ia kembali ke jalan yang benar Kata Yusuf Untuk itu, Yusuf meminta bantuan Dari pasukan Batalion 330 Untuk mengawalnya saat pertemuan dengan Andi Sele Ditugaskanlah dua kompi dari Batalion 330 Untuk mengawal Pangdam Hasanuddin, Kolonel M. Yusuf Satu kompi sebagai pengawal Dan satu kompi lainnya sebagai cadangan Sebanyak 10 prajurit terbaik Ditugaskan untuk menjadi pengawal pribadi Yusuf Yang dipimpin Peltu Daud Suprianto Berangkatlah Yusuf Bersama satu kompi pasukan Yon 330 Dan sejumlah kecil pasukan Raiders Hasanuddin Menemui Andi Sele Di desa bernama Lepangeng Tiba di lokasi Ada ratusan orang berseragam hijau Dan bertopi baja Mereka mengenakan senjata lengkap Menunggu di sepanjang jalan Pasukan itu adalah anak buah Andi Sele Yang didatangkan dari Polewali Yusuf masuk ke ruang perundingan Tak lama datang Andi Sele Di kawal tujuh prajurit menenteng bren Perundingan berjalan dalam suasana baik Namun Yusuf gagal Meyakinkan Andi Sele Untuk menghentikan aktivitasnya selama ini Setelah perundingan selesai Andi Sele mengajak Yusuf kembali ke kota Yusuf dan Andi Sele naik satu mobil yang sama Turut di dalam mobil yang sama adalah Komandan Polisi Militer Kodam Hasanuddin Mayor CPM Sugiri Dan Kapolda Sulsel Kombes Marjaman Mobil bergegas Menuju rumah Dinas Bupati Pinrang Yang jaraknya sekitar 8 km Dari tempat perundingan Mobil yang ditumpangi Yusuf dan Andi Sele Diikuti pengawal masing-masing Di tengah jalan Mobil tidak berbelok ke kanan Ke arah kediaman Bupati Dengan kecepatan tinggi Mobil berjalan lurus Ke arah pare-pare Kemudian Makassar Lalu Mobil pengawal Andi Sele melakukan manuver Dengan berjalan zigzag Menyalip mobil yang ditumpangi Yusuf dan Andi Sele Mobil pengawal Andi Sele ini Lalu berhenti mendadak Tepat di depan mobil yang ditumpangi Yusuf dan Andi Sele Ini membuat mobil Yusuf dan Andi Sele Ngerai mendadak Hingga mobil dalam keadaan miring Kompoi berhenti Tepat di depan rumah Andi Nurdin Adik Andi Sele Masing-masing pengawal langsung lompat dari mobil saling siaga Yusuf juga refleks melompat turun dari mobil Ia langsung memerintahkan pengawalnya menangkap Andi Sele Andi Sele juga turun dari mobil Tembak panglima Perintah Andi Sele ke pasukannya Secepat kilat Secepat kilat pengawal Andi Sele menghujani Yusuf dengan peluru brand Peltu Daud dengan cepat melompat menengkap Yusuf Ia merangkul badan pangdam erat-erat Sementara tangan kanannya memegang senapan jungle rifle Peltu Daud menarik tubuh Yusuf ke arah mobil pengawal Yusuf Saat mereka berjalan ke arah mobil pengawal Sebuah peluru mengenai dada Peltu Daud Seketika Peltu Daud jatuh tersungkur Ia gugur di tempat Sementara Yusuf terus berjalan ke arah mobil pengawalnya Di kawal satu prajurit Melihat Yusuf berjalan ke arah mobil pengawal Andi Sele kembali mengeluarkan perintah Kepada pasukannya untuk terus mengikuti Yusuf dan menembakinya Saat bersamaan Pengawal Yusuf Prakas Samsudin melempar granat Ke arah mobil pengawal Andi Sele Disusul tembakan senjata sersan kopong pengawal Yusuf lainnya Terjadilah pertempuran jarak dekat Antara pasukan Yusuf dan Andi Sele Yusuf sendiri bisa dibawa keluar dari area pertempuran Mobil pengawal membawanya pergi di tengah desingan peluru Pasukan pengawal Yusuf Mampu menguasai keadaan Hingga membuat pasukan Andi Sele kocar kacir Walaupun pertempuran berlangsung sikat Namun memakan korban lumayan banyak Komandan polisi militer Kodam Hassanudin Kolonel CPM Sugiri tewas di dalam mobil Kapolda Sulsel Kombes Marjaman mengalami luka di tangan Sopir mobil yang ditumpangi Yusuf dan Andi juga mengalami luka Sementara satu pengawal Yusuf atas nama Praka Adang Gugur Sejumlah prajurit juga mengalami luka ringan Andi Sele bersama pasukannya kabur ke dalam hutan Peristiwa ini segera dilaporkan ke Danion 330 Mayor Himawan Sutanto Mayor Himawan segera menyusun rencana untuk menyerang pasukan Andi Sele di Pindrang Mayor Himawan mengutus Kompide untuk duluan ke Pindrang Membantu Kompi C yang terlibat kontak tembak dengan pasukan Andi Sele Sementara Himawan bersama pasukannya dari Kompi B Menyusul segera menuju Pindrang Hanya butuh waktu beberapa jam saja Bagi Himawan dan pasukannya menguasai kota Pindrang Sementara itu Wadan Yon 330 Mayor Yogi S. Mehmet Dan pasukannya mampu menguasai kota Polewali Juga dalam waktu singkat Yusuf mengaku surprise dengan keberhasilan Yon 330 Yang menduduki basis utama pasukan Andi Sele di Polewali Padahal sebelumnya Yusuf sempat merancang operasi gabungan mini Untuk merebut Polewali dari pasukan Andi Sele Dalam rencana operasinya merebut Polewali Yusuf mengerahkan kapal perak angkatan laut Pesawat pembom angkatan udara dan satu batalion RPKAD Namun semua rencana itu batal Hanya oleh kekuatan satu batalion pejalan kaki Kagum dengan kehebatan pasukan Yon 330 Yusuf segera mendatangi poster depan Yon 330 Ia mengikuti gerakan Yon 330 saat merebut kota Majene Kota Majene dapat dikuasai dengan mudah Hanya dalam waktu kurang dari satu minggu Pasukan Yon 330 mampu menguasai wilayah yang berada di dua kabupaten Dari tangan pasukan Andi Sele yang jumlahnya lebih dari seribu prajurit Yusuf lalu melaporkan peristiwa penyerangan terhadap dirinya Kementeri Panglima Angkatan Darat Legend Ahmad Yani di Jakarta Ditemani Ahmad Yani Yusuf bersama Kombes Marjaman yang tangannya masih diperban Menemui Presiden Soekarno di Istana Merdeka Begitu melihat Yusuf Bung Karno terharu dan langsung memeluknya Ia lalu mengajak Yusuf dan Kombes Marjaman makan bersama di Istana Merdeka Sementara itu pasukan Andi Sele banyak yang menyerah Andi Sele yang terpojok bersembunyi di dalam hutan bersama sisa-sisa pasukannya Karena kekuatan Andi Sele melemah Yon 330 kembali diperintahkan untuk fokus pada operasi penumpasan gerakan Kahar Muzakar Biarpun begitu Yusuf tetap meminta sejumlah pasukan kecil dari Yon 330 Untuk tetap mengejar Andi Sele Dikembentuklah Kompi Buru Sele dari Kompi E Yon 330 Kompi ini dibebas tugaskan dari operasi penumpasan Kahar Muzakar Mereka hanya fokus pada perburuan Andi Sele dan pengikutnya Akhir tahun 1964 Seorang pencari kayu bernama Tadu memberitahu mengenai lokasi keberadaan Andi Sele Tadu mengaku sebagai orang yang sering memasok makanan ke Andi Sele di dalam hutan Kompi Buru Sele segera bergerak mengikuti petunjuk Tadu ke suatu wilayah di dekat sungai Mamasa Setelah berjalan kaki selama dua hari Kompi Buru Sele menemukan kem persembunyian Andi Sele di tepi sungai Mamasa Pasukan Kompi Buru Sele segera menyergap Namun sayangnya Andi Sele tidak juga ditemukan di antara mayat-mayat pasukan Andi Sele Sepuluh hari kemudian bekas pengawal Andi Sele melapor ke TNI Ia menceritakan bahwa Andi Sele telah tewas saat terjadi penyergapan di tepi sungai Mamasa Andi Sele tewas bukan karena terkena terjangan peluru pasukan Kompi Buru Sele Ketika penyergapan terjadi Andi Sele melompat ke jurang di tepi sungai Ia pun tewas di jurang tersebut Mayatnya dikuburkan anak buahnya tidak jauh dari tempat ia jatuh Diutuslah satu peleton dari Kompi Buru Sele Tim dokter dan tim polisi militer ke lokasi jenazah yang diduka Andi Sele Tim lalu menggali tanah tempat jenazah Andi Sele dikubur Tak lama setelah penggalian Tim menemukan jenazah terbungkus jas hujan warna hijau Wajah jenazah masih bisa dikenali Tak salah lagi itu adalah jenazah Andi Sele Ya Desemania itu tadi cerita mengenai penyerangan Pangdam Hasanuddin M. Yusuf Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan Desemania semua Akhirul kata Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!